PLN ULTG Ciamis UPT Cirebon mengimbau masyarakat agar tidak bermain layangan di dekat jaringan listrik. Selain dapat mengganggu pelayanan, bermain layangan di dekat jaringan listrik dapat membahayakan keselamatan. Untuk lebih jelasnya, PLN bekerja sama dengan Radar TV bakal membahasnya dalam program Dialog Khusus pada pukul 19 malam ini. Dalam memastikan aliran listrik tidak terganggu, PLN ULTG Ciamis UPT Cirebon mengimbau masyarakat untuk tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Selain berpotensi mengganggu layanan, juga membahayakan keselamatan. Manager PLN ULTG Ciamis UPT Cirebon, Suswoyo, menuturkan semua pihak perlu bekerja sama untuk menyosialisasikan bahaya main layangan dekat jaringan listrik. Butuh pengawasan orang tua dan peran sekolah dalam memberikan pemahaman terhadap anak akan bahaya bermain layangan dekat jaringan listrik. Jika ditemukan layangan yang tersangkut di jaringan listrik, tentu petugas PLN harus bertaruh nyawa untuk mengambil layangan tersebut seperti yang terjadi di wilayah Banjar beberapa waktu lalu. Layang-layang itu gangguannya bisa menyebabkan menyeluruh ya. Artinya gini, kita itu kan mengelola SUTT dan SUTT. Ketika ada kawat layang-layang mengenai jaringan listrik kita, yang mati itu bukan tasik saja. Karena saya itu mengelola SUTT dan SUTT itu dari Jawa Timur sampai Jawa Barat sampai ke istana. Ketika itu terganggu, maka istana juga akan mati. Nah, makanya ini saya mengajak teman-teman melalui mojang jajaka dari tasik ya. Kenapa saya mengajak mojang jajaka dari tasik? Karena Mas Dika dan Mbak Diva adalah ikon di tasik. Saya ingin Mas Dika dan Mbak Diva untuk mengajak teman-teman untuk tidak bermain layang-layang di daerah jaringan listrik atau menurutkan tarik kawat. Karena bahayanya tadi Mbak Diva, ketika kawat menyentuh jaringan, peralatan kita juga bisa rusak. Kawat-kawat itu bisa putus. Kemudian ketika kawat itu sudah putus, yang bermain layang juga bisa kesenterung. Dengan mengganding mojang dan jajaka kota tasik Malaya, PLN menyosialisasikan bahaya bermain layangan dekat jaringan listrik yang akan disiarkan Radar TV dalam program dialog khusus pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Muhammad Hasbi, Radar TV, melaporkan.